pisang kulupnya sudah siap dipanen dan jangan sampai nunggu matang seperti ini ya karena justru harga jualnya akan turun halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama mbak jar pada kesempatan hari ini mbak jar ingin mereview pisang kulup salah satu jenis pisang yang kurang populer tidak seperti halnya pisang hijau, pisang pipet, pisang bawen, pisang raja maupun pisang ambon yang bentuknya gede-gede seperti ini dan semua orang pasti sudah mengetahuinya ya tapi jenis pisang kulup adalah jenis pisang yang lebih enak dimakan waktu masih mentah atau masih mengkal daripada dikonsumsi saat sudah matang atau sudah masak nah kenapa demikian? karena pisang kulup kalau sudah masak atau sudah matang dari pohon justru rasanya kurang diminati oleh konsumen karena pisang kulup yang masak pohon justru rasanya masam dan banyak gitu ya tidak manis seperti rasa pisang-pisang yang lain nah pisang kulup biasanya dikonsumsi saat masih mentah dengan cara dikukus, direbus, atau dibikin kolak dengan cara diparut dan dibentuk seperti bola-bola seperti video yang sudah mbak jar tayangkan pada waktu yang lalu nah dari bentuk pohonnya saja sudah berbeda dengan bentuk pohon pisang pada umumnya yaitu batangnya berwarna hijau ke hitam-hitaman dengan tinggi pohon antara 2 sampai 4 meter dan susunan buah pisangnya itu sangat rapat pemirsa tidak seperti buah pisang pada umumnya buah pisang yang sudah cukup umur dan siap dipanen ditandai dengan garis-garis hitam pada buah pisangnya ya dan ini harus segera dipanen sebelum masak dari pohon karena kalau pisang kulup masak dari pohon justru akan merusak harga karena biasanya konsumen lebih menyukai pisang kulup yang setengah matang ya yaitu saat buah tidak matang benar alias mengkal karena cita rasa pisang kulup yang mengkal itu kenyal pemirsa kenyal enak dan ada rasa manis-manis kecutnya sedikit begitu ya tapi kalau sudah terlalu matang justru rasa manisnya akan hilang dan didominasi dengan rasa ketut yang berlebihan walaupun pisang kulup tidak terasa manis namun harga jualnya cukup tinggi melebihi harga pisang pipit atau pisang hijau pada umumnya nah kenapa demikian? mungkin karena pohon pisang kulup yang langka ya dan tidak semua tempat ada tanaman pohon pisang kulupnya bahkan sebagai warga pati pun bokjar waktu kecil sampai remaja belum pernah mencumpai pisang kulup di daerah pati bokjar mengenal pisang kulup baru setelah tinggal di daerah tayu kalau di daerah tayu di daerah bokjar tinggal pohon pisang kulup banyak dibudidayakan dan bokjar juga sering mendapat dagangan dari orang-orang untuk diperjual belikan dan harganya lumayan mahal satu sisir pisang kulup dihargai antara 10 sampai 20 ribu rupiah padahal sisiran pisang kulup tidak segera pisang hijau ataupun pisang raja dan pisang-pisang lainnya bentuk dan warna daunnya juga sedikit berbeda dengan warna daun pada pisang jenis lain yaitu tangkai atau gagang daun pisangnya itu berwarna hijau ke hitam-hitaman serta daun pisangnya itu hijau tua ya hijau gelap begitu tidak seperti daun pisang pada umumnya yang hijau terang dapuran atau rumpun pisang juga terdiri dari 5 sampai 8 batang pohon pisang tidak seperti pohon pisang pipit yang biasanya cuma 3 sampai 5 batang pohon pisang pohon pisang kulup adalah salah satu buah pisang yang paling diminati oleh penderita diabetes karena rasanya yang tidak terlalu manis nah mari kita budidayakan pisang kulup dan bila hasilnya bagus seperti ini harganya lumayan mahal loh pemirsa untuk memisahkan sisiran demi sisiran pisang kulup ini diperlukan keahlian khusus ya pemirsa tidak sembarangan orang bisa memisahkan sisiran ini karena jarak sisiran yang satu dengan sisiran pisang yang lain itu sangat rapat dan ini agak telat memanenya karena sudah keburu masak dari pohon dan ada yang dimakan burung padahal ini pisangnya masam loh ya tapi burung tetap suka juga karena masak dari pohon kan alami ya pemirsa jadi anggaplah kita sodakoh kepada makhluk yang lain ya dan ini adalah cara bojar mengambil satu sisiran demi sisiran yang lain agar buah pisang kulupnya itu tidak rusak dan bisa terlepas satu demi satu nah caranya seperti ini ya pemirsa dengan pisau saja dan dimasukkan di sela-sela sisiran buah pisangnya ini harus super hati-hati agar buah pisangnya tidak tergores oleh ujung pisau cantik-cantik kan pemirsa bentuknya dan seandainya pisang ini diperam dan sudah matang pun warnanya tetap hijau tidak bisa berubah menjadi kuning seperti pisang-pisang yang lainnya pemirsa dan langganan bojar biasanya membeli pisang ini untuk dikukus atau direbus cukup simpel dan rasanya sangat disukai karena kenyal ada manisnya sedikit dan sedikit asam pokoknya yang penasaran boleh datang ke kota tayu dan bila sedang beruntung kita bisa menjumpai pisang kulup diantara deretan pisang-pisang yang lain yang sedang dipasarkan namun kalau tidak beruntung pasti tidak akan menjumpai pisang kulup ini karena pisang ini tergolong cukup sulit didapat ya nah demikian tadi review bojar tentang harga dan ciri-ciri pisang kulup semoga sedikit memberi wapasan kepada pemirsa semua dan silahkan like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar anda yang pertama mendapat pemberitahuan bila mbokjar mengupload video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah